Intro Badan Narkotika Nasional kembali menggelar pemusnahan barang bukti dari 10 kasus narkotika yang dilaksanakan di halaman belakang kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Pemusnahan barang bukti narkotika tersebut diantaranya terdiri dari 2.223,4 gram sabu, 24.819 butir pil ekstasi, 37.408 ml prekursor cair, 6.122 gram prekursor berbentuk serbuk, dan 201.760,80 gram ganja. Dalam pengusnahan narkotika ini dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjenpol HeruwiNarko dengan didampingi oleh Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia dan Deputi Pemberantasan BNN. Kepala BNN dalam kesempatan ini juga turut menjelaskan kasus-kasus yang terjadi beserta dengan barang bukti yang ditemukan. Salah satu dari 10 kasus tersebut diantaranya merupakan kasus pertama yang terjadi di BTN Geria Pesona Lembang, Majene, Sulawesi Barat, yang diduga menjadi tempat produksi sabu. Dari penggerbekan ini, petugas BNN berhasil mengamankan barang bukti berupa prekursor cair sebanyak 37.720 ml, dan prekursor berbentuk serbuk sebanyak 6.170 gram. Selain itu, dari 10 kasus lainnya ditemukan trik baru dalam penyebaran narkotika, yaitu dengan kiriman berupa paket lewat jasa kantor pos. Salah satunya merupakan narkotika jenis sabu asal Belgia. Pemusnahan para bukti darah bukti, ini lengkap ini, ada ekskursi, ada sabu, ada gajah, dan ini ada penyanyi dan prokursor. Dan di sini juga saya digampingi oleh kejasaan dari dekorat narkotika, dan juga di sini ada deputi di BNN, deputi hooker. Karena kita lihat di sini ada berapa barang-barang ini lupakan masukan dari luar. Total barang bukti yang dibusnahkan adalah sebanyak 2.223,4 gram kabung, dan MDMA, efeksi sebanyak 24.89 butir. Prokursor kair, nah ini yang dibuat untuk membuat narkotika, sebanyak 37.408 mililiter. Prokursor berbentuk serbuk, sebanyak 6.122 gram. Dan ganjal seberat 201.196 ke 780 gram. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.